Pemirsa tim hukum dari tiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden pemilu 2024 mengaku sudah siap menghadirkan bukti-bukti kecurangan pemilu 2024. Bahkan TPN Ganjar Mahfud mengaku punya saksi penting yang bisa membuktikan kecurangan terstruktur sistematis dan masif. Jika tidak ada perubahan, KPU harus sudah mengumumkan hasil Pilpres dan Pilek pada 20 Maret 2024. Pihak yang ingin menggugat keputusan KPU diberi waktu tiga hari untuk mendaftar gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu paslon yang sudah siap menggugat adalah pasangan Ganjar Mahfud. Tim Ganjar Mahfud akan melaporkan dugaan kecurangan terstruktur sistematis dan masif dalam pemilu. Salah satu strategi yang konon disiapkan adalah menghadirkan saksi seorang kapolda. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Firman Jaya Dayli menyatakan tidak hanya sosok seorang kapolda yang saksi kunci akan dihadirkan dalam sidang sengketa pemilu. Namun ada juga saksi ahli yang keterangannya dapat secara signifikan mengungkapi praktik kecurangan terstruktur sistematis dan masif di pemilu tahun ini. Semangat yang kuat dari Bapak Ganjar dan juga Prof Mahfud dan juga bentuk kebanggaan. Saksi fakta iya, tapi itu bagian dari taktis strategi kami tidak perlu menyampaikan. Bisa jadi malah saksi ahlinya, saksi faktanya malah melebihi otoritas dan kapasitas itu. Dan tentu itu kami perlu menyampaikan, kami sudah memperoleh draft itu soal substansi ya. Tapi memang ada pendekatan nominal, songketa, suara, tapi juga yang lebih utamanya adalah bahwa ini pendekatan TSM yang lebih bersifat kualitatif. Apa itu, di mana itu, nanti ditunggu di Mahkamah Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.